Satu malam, relawan penolong dan pemadam kebakaran di Banjermasin benar-benar dibuat sibuk. Si jago merah kembali membakar rumah warga selang tiga jam dari musibah kebakaran di kawasan klien B Banjermasin. Seperti yang terlihat, kobaran api besar terlihat membakar bangunan di kawasan kayu tanggi 2 Banjermasin Utara. Dari data yang dihimpun, dalam musibah kali ini, api juga menghanguskan empat buah bangunan yang terdiri dari dua kos dan dua rumah. Belum dipastikan apa pemicu kebakaran, namun sempat beredar kabar kebakaran diduga karena ada unsur kesengajaan. Nah, kemungkinan nanti kalau sudah sampai titiknya ketahuan siapa. Kami juga monitor juga di CCTV, ada beberapa CCTV itu. Kelihatan ini mengaku, tidak alipinya, kata mengakui, bahwanya begawi ya malam ini. Padahal siang tadi informasinya ada rencana pembakaran juga di rumah itu. Siang jam 2, kebetulan ada kawan dari mahasiswa itu datang melihat api, langsung dimatinya. Sementara itu, guna memastikan kebenaran kabar dan tudingan orang yang disebutkan memicu kebakaran telah dimintai keterangan pihak Polsek Banjermasin Utara. ADN War Duta TV Banjermasin